dari Balutsistan beliau itu mengatakan di dalam risertasinya yang judulnya adalah The Adventure of Islam Indonesia yang terbit pada kira tahun 1980 beliau mengatakan melalui jalur maritim Islam telah sampai ke negeri-negeri timur dunia termasuk adalah Biladiljawi atau Nusantara Indonesia makanya kemudian beliau menyatakan Islam telah sampai ke negeri ini semenjak abad ke-7 teori maritim juga yang dikutip oleh guru saya Prof. Ahmad Basur Suri Negara bahwasanya Islam melalui jalur maritim telah tiba di perairan Nusantara maritim itulah jalur perniagaan jadi dalam hal ini kemudian kita mengetahui bahwa sejak era Rasulullah SAW, amaliyah dawah itu sudah tersebar ke berbagai penjuru bumi termasuk ke negeri kita sejak abad ke-7 tadi, bahkan dalam kronik Sui Tansu yang kemudian disitu dikeluarkan oleh kekuasaan dari dinasti Tang Cina, dinasti Tang Cina itu sezaman dengan kehidupan Rasul dan para sohabat kota pelabuhan yang dikuasai oleh dinasti titang, yaitu kota pelabuhan Guangdong atau Guangdong, itu dalam penulisan Imam Ibn Jari Al-Tobari disebut sebagai kota pelabuhan Kanfu, disebutkan semenjak abad ke-7, kota pelabuhan Kanfu itu para syah bandarnya yang bertanggung jawab untuk menuliskan dan juga memberikan izin, keluar masuknya, kapal-kapalnya gak masuk ke kota pelabuhan Kanfu, itu para syah bandar dari Arabia, makanya dalam kronik Sui Tansu, ya dikatakan bahwa para syah bandar dari Arabia itu bertanggung jawab di kota pelabuhan Kanfu sejak masa sebelum Khalifah Usman bin Affen, artinya apa? kota pelabuhan Kanfu kalau sudah dikuasai oleh para syah bandar Arab, berarti sebelum-sebelum itu, mereka sudah kemudian berniaga, sampai kemudian dipercaya oleh dinasti Tang untuk menjadi penanggung jawab di kota pelabuhan, nah membincangkan berkenaan dengan Mas Sunni atau Frimasonri atau kaum Mason tadi, mereka itu adalah para pihak yang menjadi aktor intelektual dan orang-orang di balik layar terkait dengan imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa kapir penjajah di negeri ini terbukti, contohnya begini, ketika apa? ketika ya, Cornulis de Houtman dan Frederick de Houtman itu membawa empat kapal niaga, ya dalam tak petik ya, untuk berniaga sampai ke Mida Timur Jauh, memasuki kota pelabuhan Wahantan, kota pelabuhan Sunakalapa sampai kota pelabuhan yang ada di wilayah Lok Sumaui, di wilayah Aceh, mereka dari empat kapal niaganya itu sepenuhnya didanai, didiayai oleh orang-orang kaya Eropa para bangkir Yahudi yang notabene mereka adalah kaum Mas Sunniya, itu diungkapkan di dalam buku Tarekat Mason Bebas, ya karya dari Theodor Stevan yang notabene dia orang Yahudi dan pernah aktif dalam gerakan Mas Sunniya dia bongkar habis itu, bagaimana upaya pemerintah kolonial VOC dulu sampai era pemerintah kolonial Hindia Belanda, itu semuanya adalah para Mason, bahkan ya para pemasok berkenaan dengan kebijakan company itu adalah disebut-sebut Heron von Zeventin yang 80%-nya aset dari Heron von Zeventin aset dari VOC, itu adalah dipegang oleh Yisak Waluni yang dia adalah orang Yahudi dan juga Masonah Nah, menariknya juga apa yang diungkapkan oleh Almarhum Babe Ridwan Saidi yang menyatakan bahwa kali pertama ketika pemerintahan Zan Peter Zunkun membangun kamar niaganya yang ada di pesisir Pantai Utara Jakarta kebetulan kita di Jakarta Utara itu selain mendirikan kamar niaganya atau kantor atau gudang niaganya itu pun kemudian dilengkapi dengan benteng pertahanan plus juga dengan tempat pemukiman pertama itulah geto, pemukiman orang-orang Yahudi yang kedua itu adalah berkenaan dengan keberadaan sinagong yaitu tempat ibadah orang Yahudi era berikutnya bukan hanya geto dan sinagong tapi juga dibangun apa yang disebut sebagai loji atau balairung tempat pertemuan kaum masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa nge-share Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW bicara tentang Nabi Muhammad ini tentu tidak akan ada habisnya dan kita tidak ingin tenggelam dalam apa namanya pembahasan mengenai sifat karakter yang itu semua tentu sudah banyak sekali dibahas oleh para ulama, para pencerama, para mubalik ya, para ustad kali ini kita mengundang seorang pakar atau ahli filologi dan juga peminat yang banyak menekuni sejarah tentang Islam di Nusantara kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW ya, bagaimana kita akan membahas gimana Islam itu bisa sampai ke Indonesia ke Nusantara ya, apa hubungan Indonesia dengan daulah-daulah kerajaan-kerajaan Islam di dunia pada saat itu dan bagaimana proses Islamisasi di Nusantara ini dan kok bisa ada pengaruh iluminati ya, pengaruh frimasonri di Nusantara ini yang dibawa oleh penjajah bersama kita Ustadz Salman Iskandar Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Sehat Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa jauh-jauh dari Bandung nih bermacet-macet ria luar biasa ini beliau hari-harinya dimana Ustadz? biasanya di Bandung aktivitasnya kalaupun ke luar kota ketika ada jadwal lagi jadi aktivitasnya ngajar lebih banyak di kampus? enggak juga ngajar sih tapi lebih pada ngisi-ngisi kajian atau juga membimbing beberapa di antara para mahasiswa yang ingin menekuni berkenaan dengan kesejarahan oh gitu jadi mahasiswa bukan hanya dari Umpad aja dari semua di Indonesia jadi kadang-kadang saya suka diminta juga untuk menjadi pembimbing jadi pembimbing ya untuk para mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi mereka jadi home base-nya di? di Bandung Barat Bandung Barat di Batu Jajar kampusnya di Umpad dulu kampus di Umpad sekarang udah free? udah free oh luar biasa jadi menekuni sejarah khusus ya Alhamdulillah kenapa? saya mau tanya sebelum kita masuk ke tema ini apa yang mendorong Antum senang dan suka mempelajari sejarah? iya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh membincangkan berkenaan dengan ketertarikan ya terkait dengan historiografi begitu ya ini ratkaitannya dengan ketika saya mendalami lebih lanjut berkenaan dengan Islam ya dalam Quran surat al-hasil kan kita telah diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala waltandur nafsun ma'khoddamad leilad ya perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian dan dalam kajian terminologi ilmu itu bahwa yang namanya masa lalu itu kalau dikaji secara keilmuan itu kan adalah ilmu sejarah ya maka dari situlah kemudian saya mendapatkan inspirasi bahwa kita telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memerhatikan sejarah sejarah apa yang dimaksud adalah sejarah para pendahulu kita maka kalau kita membaca Al-Quran kemudian juga menelah berkenaan dengan kandungan isinya ya sebagian diantara kandungan Al-Quran itu berkenaan dengan masa lalu ya berkenaan dengan para pendahulu diantara orang-orang beriman ataupun bahkan diantara umat manusia yang kena azab nah dari situ kita kita bisa belajar tentang masa lalu ya berkenaan dengan upaya kita dalam memperbaiki diri kita hari ini sampai ya berupaya untuk memperbaiki generasi kita di masa yang akan datang dan itu ternyata diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah konteknya kan belajar umat masa lalu artinya kita belajar sejarah yang dapat nikmat maupun yang dapat azab untuk sejarah Islam Nusantara kira-kira yang dapat nikmat dan azab ini siapa yang pertama ya kalau kita membincangkan berkenaan dengan keberadaan Nusantara atau dulu kalau dalam sejarah Islam itu lebih dikenal sebagai Bilad Al-Jawi ya bagaimana kemudian Ashabul Jawi ya masyarakat yang bermukim di Al-Jawi ini kalau kita perhatikan adalah satu komponen diantara manusia yang justru mendapatkan rahmat dari Allah mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala karena apa penelitian modern memberitahukan kepada kita bahwa negeri ini ya Bilad Al-Jawi ataupun Indonesia atau Nusantara dulu adalah tempat paling berbahaya di dunia paling bahaya paling bahaya the very very danger in the world begitu ya suatu wilayah satu teritorial yang paling berbahaya dunia karena itulah disebut sebagai the ring of fire atau cincin api dari Sinabung sampai keberadaan Tambora itu adalah pegunungan berapi aktif dan bahkan ledakan atau letusan gunung paling dahsyat yang ada di permukaan bumi sepanjang sejarah itu terjadi pada sekitar tahun 1815 ketika letusan Tambora itu sampai menggelapkan bumi Eropa Eropa sudah sampai gelap bahkan tidak dapat musim salju atau musim dingin selama dua tahun dan itu yang mengakibatkan dua tahun berturut-turut bahkan sinar matahari seperti lembayung karena tertutup sinar matahari itu oleh gelapnya langit di wilayah Eropa itu akibat letusan Tambora yang bahkan dalam sejarah itu dikatakan bahwa kenapa Napoleon Bonaparte kalah perang melawan Inggris dalam perang Waterloo karena kenapa dia tidak bisa memperkirakan berkenaan dengan waktu tidak bisa memperkirakan berkenaan dengan musim karena mereka tidak mendapatkan musim dingin waktu itu lagi gak dapat jadi akhirnya kalah jadi kayak climate change sekarang berubah iklimnya biasanya musim dingin jalan-jalan panas jadi ternyata ledakan Tambora itu seperti itu belum lagi kalau kita membicarakan Rakatau yang sampai memisahkan keberadaan dari Kepulauan Sumatera dengan Kepulauan Jawa jadi semakin meluas semakin melebar itu bukti bahwa negeri ini Bila Diljawi atau Nusantara Indonesia itu adalah negeri paling berbahaya di dunia dari zaman dulu ribuan tahun ribuan tahun namun kenyataannya tapi di Eropa kan kayak begitu ada kan ada juga ada Pompei cuman membicarakan berkenaan dengan banyaknya letusan gunung berapi kemudian juga keberadaan dari tiga lempeng anak benua yang bertemu persis di Kepulauan Nusantara kalau salah satu lempeng bergerak ataupun kemudian bergeser di dasar samudera itu akan mengakibatkan diantaranya adalah gempa apa yang kita ketahui sebagai akibat dari pergeseran tadi yang kemudian memunculkan ada tsunami jadi itu tempat paling berbahaya di dunia adalah negeri ini namun ternyata Allah SWT telah menurunkan rahmatnya yang luar biasa kasih sayangnya bahwa hingga hari ini kok kita masih merasa nyaman tenang damai dan aman sentosa karena apa bukti bahwa bangsa ini adalah bangsa yang priman maka karunia dari Allah SWT luar biasa entah dari tengah daftangan siapakah Allah mengijabah doanya agar kita diberikan keseliberikan keselamatan karunia berkenaan dengan kedamaian sentosa dan segala sesuatu yang membuat kita merasa atau mungkin karena belum siklusnya aja dulu kan udah terjadi letusan besar besokan siklusnya itu sekian ratus tahun ribuan tahun sangat mungkin juga jika membicarakan berkenaan dengan perkiraan dan perhitungan tadinya nah terus rahmat Allah buat Indonesia ini selain karena ya tadi karena usah menyebut karena beriman ya nah itu gimana cara dapat rahmat Allah ini jalurnya nih sehingga bisa beriman nih ahlu nusantara alhamdulillah negeri ini adalah negeri yang diantara perjalanan sejarahnya itu rak kaitannya dengan sambutan diantara ashabul jauhiyah dengan turunnya risalah Islam kita fahamkan bahwa diutusnya bagian Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah sebagai rahmatan lil'alamin wa ma'arsalna ka'ila rahmatan lil'alamin dan tidak aku utus angkau Muhammad terkecuali sebagai rahmat bagi semesta dan memijangkan berkenaan dengan turunnya rahmat bagi umat manusia dengan turunnya risalah Islam ternyata kalau mengutip kepada apa yang dinyatakan oleh Buya Haji Abdul Marikarim Amrullah Buya Hamka ya di dalam buku Sejarah Umat Islam Jilid yang ketiga termasuk juga dalam buku dari Perbenaran Lama beliau itu menyatakan bahwa Islam telah sampai ke Kepulauan Nusantara Biladil Jawi itu semenjak abad ke-7 bahkan beliau katakan ya semenjak bagian Nabi Muhammad s.a.w. masih ada dan era khulafu rasidin Islam telah tersampaikan ke negeri ini jadi kalau kita membuka siroh Nabawiyah kemudian juga membaca tarikh Islam begitu ya abad ke-7 di Indonesia itu mohon maaf itu era siapa itu era kerajaan besar apa kalau membincangkan berkenaan dengan abad ke-7 kalau di Pulau Jawa sendiri itu era kepemimpinan kalau di Tatar Sunda ya di Jawa Barat itu eranya kerajaan Tarumanagara era Purna Warman dan anak keturunannya kalau Sumatera kalau Sumatera ini erat kaitannya dengan Sanghiang Dapun yang ada di wilayah Ranah Minang kemudian kalau di di wilayah Nangru Aceh Darussalam itu adalah kerajaan Jempa berikutnya kerajaan Perulak barulah kemudian Samura Paseh jadi Majapahit belum ada di Jawa Majapahit belum ada Majapahit itu kan eranya era abad ke-13 1200-an sekian nah waktu kelahiran Nabi 571 atau 270 itu Indonesia sedang apa itu Nusantara waktu itu ya bisa sudah ada Borobudur belum belum ada kalau Borobudur itu kan diwujudkan di era ini ya di era dinasti Sailendra jadi di abad ke-12an sekian oh 12an sekian jadi peradaban yang ada di negeri ini ya di Biladil Jawa itu ya peradaban ya bisa dibilang ini adalah peradaban Siwa Budho ya khususnya ketika semenjak abad ketiga ya kekuasaan yang ada di wilayah Hindia Barat itu ya yaitu sosok yang disebut sebagai Dewa Warman itu melarikan diri dari amukan penguasa kerajaan Magada atau Maharaja Asoka larilah ke wilayah Hindia Timur atau negeri ini atau wilayah Biladil Jawi dan diterima sebagai anak mantu oleh ya akil luhur mulia atau akitirem penguasa yang ada di wilayah Pandeglang hingga kota Pelabuhan Sunakalapa yaitu kerajaan Salaka Negara barulah sejak itu ide berkenan dengan Siwa Budho itu kemudian masuk ke masyarakat yang ada di Biladil Jawi ini kalau sebelumnya mereka menyatakan keyakinan konsepsi ini konsepsi teologinya ini pada keyakinan sang yang tunggal bahwa Tuhan itu satu Tuhan itu satu makanya ketika Islamisasi masuk ke Tatar Sunda dan kemudian lebih mudah penerimanya karena sebelumnya mereka meyakini keyakinan Tuhan yang satu diganti dengan konsepsi Allah Allah yang tunggal tidak ada sekutu baginya lebih mudah penerimanya beda dengan penerimaan di mana yang berkeyakinan Tuhan itu banyak ketika di Jawa atau di Sumatera betul ketika ada keyakinan dari Siwa Bido tadi yang berkenaan dengan Trimurti ada tiga Tuhan ada Tuhan pencipta yaitu Tuhan Brahma ada Tuhan penjaga yaitu Wisnu ada Tuhan perusak atau Dewa kiamat itu Siwa itu agak sulit untuk meyakinkan masyarakat yang mengakui kebenaran berkenaan dengan adanya tiga Tuhan dengan satu Tuhan yang didakwakan oleh para waliullah makanya kalau diperhatikan khususnya ketika Islamisasi Pulau Jawa yang kita ketahui sebagai Dewan Waliullah ataupun Dewan Wali Sanga ataupun Wali Songo itu para waliullah itu khusus untuk Tatar Sunda di Jawa bagian Barat atau Jawa Kuluan itu cukup satu orang duta dawah yaitu Syarif Hedatullah Sunan Gunung Jati ketika memasuki Jawa Tengah ini harus ada tiga ketika Jawa Timur itu harus lima ya kenapa makin ke timur tantangan dawah kemudian bentuk resistensinya dengan keyakinan Trimurti tadi itu semakin kuat bahkan ketika keluar dari Pulau Jawa itu Bali ya itu kan Pulau Dewata disebutnya dari mulai masuk kota pelabuhan sampai masuk ke bilik-bilik atau kamar-kamar itu ada Dewa-Dewa ada Dewa Cakil segala macam ada Batara ini Batara itu segala macam bahkan masuk kamar mana juga ada makanya disebut sebagai Pulau Dewata tantangan dawahnya kemudian juga bentuk resistensinya itu semakin kuat maka kemudian para waliullah yang datang ke wilayah Pulau Dewata tadi disebut sebagai wali pitu ada tujuh orang luta kenapa tantangan dawahnya jauh lebih berat jadi satu tiga lima tujuh jadi dari barat ke timur oh gitu nah bicara tentang jadi abad ke-7 masehi itu di masa Hulafur Rasidin itu gimana alur islamisasinya itu apakah memang direncanakan ya dari pusat Hulafur Rasidin atau memang itu kesadaran masing-masing ada orang berdagang ke Nusantara sampai kemudian bawa barang-barang bukan hanya aktivitas berdagangan tapi juga memperkenalkan Islam gitu gimana kita faham ya bahwa yang namanya generasi terbaik dalam Islam itu generasi bagi Nabi dan para sohabat dan para sohabat Nabi dan para sohabat tentu menjadikan tuntunan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dan kita juga kalau membahas berkenaan dengan fikir daulah ya satu di antara ya tanggung jawab pemerintahan Islam itu adalah mengemban Islam ilal alam ya hamdul da'wah ilal alam dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semenjak ya tahun ke-6 hijriyah lebih tepatnya pada tahun 628 miladiah pada saat dimana beliau ya apa namanya itu mengikat ya perjanjian ya damai dalam suhul hudaibiyah dan setelah itu kemudian ketika orang-orang musripin kuras itu sudah digensat dengan gencatan senjata suhul hudaibiyah tadi maka beliau menunaikan dua perkara berikutnya yang pertama itulah memerangi orang-orang Yahudi dohibar maka setelah orang Yahudi dohibar itu tunduk maka Jazir Arabia itu menjadi keadaan damai sentosa kenapa orang musripin kuras sudah digensat dengan gencatan senjata ya kemudian orang Yahudi sudah dibinasakan maka hamlud da'wah ilalalam itu digiatkan seluruh jajirah Arabia dibersihkan dari berbagai kemusrikan yang ada dan beliau pun mengemban amaliyah da'wah islam ilalalam seperti misalkan mengutus desa halifah al-khalbi menuju Elia dan kustantinia menemui the great heracles penguasa rumah bizantium di kota kota satinopel kemudian juga mengutus Abdullah bin Ketesipon Madian demi untuk menemui penguasa Persia yaitu Kisro Abruwayz bin Hormuzan bin Anusirwan Sahansa kemudian juga mengutus Yahotib bin Abi Baltoah ke wilayah Iskandari menemui Raja Al-Maukukis penguasa dari orang-orang Koptik kemudian juga mengutus Amru bin Abi Umayyah untuk menemui penguasa kerajaan Aksum yaitu di negeri Habasyah Najasy Asoma bin Abraj kemudian juga mengutus Kusyam bin Abbas bin Abdul Muttalib menuju wilayah yang kita kata sebagai wilayah Asia Tengah Asia Utara mendawahi orang-orang Turkiah dan Mongolia kemudian juga ternyata dikisahkan ada sahabat Nabi yang meminta izin kepada bagian Nabi untuk menyertai suku Ta'asya atau suku Ta'ik mengarungi samudera menuju negeri Al-Fansur beliau setelah dilacak lebih lanjut siapa sahabat Nabi itu ternyata beliau itu disebut sebagai Abdullah bin Mas'ur Al-Fansur itu adalah kota pelabuhan Barus di Tapanuli Tengah Sumatera Utara hari ini itu pada masa begini jadi penjelajahan samudera yang dilalui oleh orang-orang Arab itu bahkan bermula semenjak era kekuasaan dinasi Ptolemi yang ada di wilayah Mesir di kota pelabuhan Alexandria ketika menggandikan kedudukan Alexander the Great karena Alexandria dibangun oleh Alexander the Great penerusnya adalah General Claudius Ptolemus mendirikan dinasi Ptolemi Ptolemi mengisahkan bahwasannya dulu orang-orang penguasa yang ada di wilayah Mesir para Piraun mereka ketika dikebumikan itu dibalsem terlebih dahulu satu diantarnya dengan kapur barus kapur terbaik yang didapat dari wilayah negeri kita jadi ribuan tahun sebelum keberadaan Muhammad jalur samudera jalur maritim jalur perairan itu sudah sampai ke negeri kita makanya menarik nih apa yang dikatakan jadi sahabat nabi itu ikut jalur itu ikut jalur itu ikut menjelajah samudera menariknya apa yang dikutip oleh Profesor Dr. N.A. Baloh dari Balutsistan beliau itu mengatakan di dalam disertasinya yang judulnya adalah The Adventure of Islam Indonesia yang terbit pada kira tahun 1980 beliau mengatakan melalui jalur maritim Islam telah sampai ke negeri-negeri timur dunia termasuk adalah Biladil Jawi atau Nusantara Indonesia makanya kemudian beliau menyatakan Islam telah sampai ke negeri ini semenjak abad ke-7 teori maritim juga yang dikutip oleh guru saya Profesor Ahmad bahwasannya Islam melalui jalur maritim telah tiba di perairan Nusantara maritim itulah jalur perniagaan jadi dalam hal ini kemudian kita mengetahui bahwa sejak era Rasulullah S.A.W. Amaliyah Dawa itu sudah tersebar ke berbagai penjuru bumi termasuk ke negeri kita sejak abad ke-7 tadi bahkan dalam kronik Sui Tansu yang kemudian disitu dikeluarkan oleh kekuasaan dari dinasti Tang Cina dinasti Tang Cina itu sezaman dengan kehidupan Rasul dan para sahabat dinasti Tang yang ada di Tiongok tadi kota pelabuhan yang dikuasai oleh dinasti Tang yaitu kota pelabuhan Guangzhou atau Guangdong itu dalam penulisan Imam Ibn Jari Aqtabari disebut sebagai kota pelabuhan Kanfu disebutkan semenjak abad ke-7 kota pelabuhan Kanfu itu para syah bandarnya yang bertanggung jawab untuk menuliskan dan juga memberikan izin keluar masuknya kapal-kapal niaga masuk ke kota pelabuhan Kanfu itu para syah bandar dari Arabia makanya dalam kronik Sui Tansu dikatakan bahwa para syah bandar dari Arabia itu bertanggung jawab di kota pelabuhan Kanfu sejak masa sebelum Halifah Usman bin Afan artinya apa kota pelabuhan Kanfu kalau sudah dikuasai oleh para syah bandar Arab berarti sebelum-sebelum itu mereka sudah kemudian berniaga sampai kemudian dipercaya oleh dinas ditang untuk menjadi penanggung jawab kota pelabuhan nah kalau kita lihat peta ya kita anggap aja kita lihat peta gini ya dari kota pelabuhan Jeddah ketika turun ke bawah melalui teluk teluk Arab aden kemudian memutar sampai ke wilayah teluk Hormuz teluk Persia dari situ kemudian terus sampai ke wilayah ini ya apa namanya itu memasuki wilayah dekat dengan kota pelabuhan Diu atau kota pelabuhan Gujarat yang ada di Hindia bagian barat turun ke bawah itu pasti masuk ke kota pelabuhan Goa yang pernah direbut oleh Portugis pada tahun 1510 turun ke bawah lagi pasti melalui keberadaan dari Salem dan juga ujung dari Hindia bagian selatan kemudian naik ke sebelah atas maka itu memasuki wilayah kota pelabuhan Malabar terus ke atas langsung ke kota pelabuhan Benggala atau Bengali atau Bangladesh kemudian memutar agak ke ini ya ke timur maka itu memasuki kota pelabuhan Merauku atau kota pelabuhan Arakan Menyanmar Rohinya dari situ kemudian turun ke bawah ke arah selatan memasuki perairan Andaman dari situlah kemudian memasuki wilayah yang kita ketahui sebagai teritorial ya wilayah Nusantara apakah akan ya tiba di kota pelabuhan Jumpa Aceh Utara atau kota pelabuhan Birun atau kota pelabuhan Loksemawe nah ada tiga kota pelabuhan di situ di wilayah Aceh setelah itu kemudian turun ke bawah pasti masuk ke kota pelabuhan Malaka dari situ bisa jadi mereka kemudian ya turun ke bawah ke wilayah Sumatera Barat dan memasuki perairan sungai yang mengarah kepada kota Palembang atau yang dituliskan oleh orang-orang Cina sebagai Polingpang kalau tidak ke sana dipastikan turun ke bawah ada dua kemungkinan mereka akan tiba di kota pelabuhan ya yang kita ketahui sebagai Tumasik Singapura ya atau turun lagi ke bawah ke kota pelabuhan Sunda Kalapa atau Jayakarta atau ke arah barat ke kota pelabuhan Wahantan Pasisir di wilayah Kesultanan Banten kan berikutnya atau dari Tumasik mereka langsung memasuki wilayah utara yaitu apa Laut Kuning atau Laut Funan ya dari situ kemudian baru tiba di kota pelabuhan Guangdong Guangzhou atau Kanfu artinya apa para pedagang Arab dari Jeddah gitu ya itu melalui perairan-perairan yang sangat mungkin tiba di kota-kota pelabuhan yang ada di wilayah Jawi untuk sampai ke Cina untuk sampai ke Cina gitu jadi artinya apa ketika mereka berlabuh kan tidak satu atau dua hari tapi menunggu terkait dengan cuaca kemudian juga gelombang pasang segala macam kemudian juga keadaan-keadaan yang memungkinkan apa namanya itu keberadaan kapal-kapal niaga itu nyaman selama di perairan tidak kena badai segala macam termasuk diantaranya dipastikan ketika mereka berlabuh ya ada kemungkinan mereka tinggal sekian lama dan juga berinteraksi dan termasuk juga bernikah termasuk menikah ya menikah juga biasanya kan orang jauh-jauh lama-lama akhirnya kawin juga itu kan kalau pakai jalur laut maritim tentu kan lebih jauh daripada jalur darat kenapa dari Arab itu nggak langsung jalur darat ke Cina yang jadi persoalan itu kan tidak semua penguasa teritorial darat itu memiliki hubungan yang baik-baik saja dengan para penguasa Islam yang ada di temur tengah termasuk juga yang namanya apa namanya itu penguasa teritorial itu kan ketika wilayahnya dilalui dilewati ya mungkin kalau satu dua orang mungkin bisa jadi luput dari perhatian tapi kalau rombongan besar atau satu rombongan yang mau buat perbekalan apalagi menjadi ada pengawalan di situ pasti membutuhkan adanya izin makanya kalau diperhatikan ya Pak kalau kita membincangkan berkenaan dengan keberadaan dinasti Tang yang ada di Cina pada awalnya mereka kerap apa namanya itu berseteru bahkan sebelumnya juga pernah berkonflik pada era kepemimpinan dari Saidina Usman bin Affan kemudian juga akhirnya baru diputuhati itu pada era kepemimpinan dari Daulah Bani Umawiyah pada era kepemimpinan dari Marwan bin Hakam dengan mengutus para panglima perangnya diantaranya adalah Hajjiz Ibn Yusuf Al-Sakofi kemudian juga Muhammad Al-Qasim dan juga para panglima perang lainnya itu yang berdarah Al-Qasim Hajjiz Al-Sakofi sampai itu juga ya Saat bin Abi Wakos betul sampai ke Cina itu betul gak sudah diteliti itu memang hingga hari ini berkenaan dengan Saat bin Abi Wakos itu masih debatable di kalangan para mu'ari yang disediang itu jadi ada yang menyatakan itu adalah makamnya Saat bin Abi Wakos namun juga ada yang menyatakan itu makamnya Saat bin Abdul Wahab salah satu diantara sohabat bagian Nabi juga tapi dari jalur yang lain dalam arti bahwa bukan termasuk kibaru sohabat jadi masih debatable cuman kalau membincangkan berkenaan dengan apa yang pernah ditunaikan oleh Saat bin Abi Wakos pas ke perang Odisiyah beliau itu kan tidak langsung pulang kembali ke kota Madinah tapi meminta izin kepada Saidina Umar bin Hotob dengan dua permintaan yang pertama itu jangan jadikan kami sebagai amir atau wali di wilayah Persia kan biasanya kan secara tradisional pemimpin atau panglima penakluk itu biasanya ketika membebaskan suatu negeri itu sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan keistimewanya itu kemudian diangkat sebagai wali kan gubernur wilayah yang membebaskan negeri itu nah Saat bin Abi Wakos itu meminta kepada Saidina Umar bin Hotob untuk tidak menjadikan beliau sebagai wali ya kenapa beliau ingin menunaikan amaliyah dakwah dan amaliyah jihad makanya beliau diizinkan untuk terus meluaskan wilayah kaum muslim dengan amaliyah dakwah dan jihad konon disebutkan bahwa Saat bin Abi Wakos memasuki wilayah Turkestan Turkestan itu kan wilayah Sinjiang wilayah Cina hari ini kan nah sampai sana gitu ya nah setelah itu kemudian beliau pulang kembali ke kota Madinah nah sebagian diantara lewat menyatakan bahwa Saat bin Abi Wakos itu justru kemudian dikebumikan di Janal Tulbaki di kota Madinah nah saya pernah denger ini entah ini valid atau hoax atau tidak terverifikasi bahwasannya kan ada nih seorang tokoh penceramah lah di Indonesia yang ngomongkan tentang sejarah Islam di Nusantara katanya Ali bin Abi Talib itu udah sampai ke Garut wah gimana itu bisa bahasa Sunda dong gimana kalau menurut antun yang narasi-narasi kayak begitu membincangkan berkenaan dengan klaim atau pengakuan sepihak informasi terkait dengan keberadaan Ali bin Abi Talib yang telah sampai ke Garut misalkan ini hingga hari ini masih tetap debatable namun yang paling kuat itu justru kemudian bukanlah Ali yang kemudian tiba di kota Garut atau masuk ke wilayah Tatar Sunda di area bagian tengah keselatan begitu ya tapi adalah anak keturunan Ali atau kalangan Alawiyin atau mereka itu adalah para maulana ataupun para maulai yang mendakwakan Islam sampai ke Tatar Sunda ke pedalaman kota Garut itu di era kapan tuh abad keberapa itu di antara abad ke-14 dan ke-15 oh berarti udah gauh lah ya karena begini Pak Kiai ya membincangkan berkenaan dengan apa namanya itu keberadaan dari majlis waliullah begitu ya di generasi pertama yang dipimpin oleh Syahidullah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang wafat di wilayah Loran Gresik pada tahun 1419 itu berarti pada abad ke-15 awal beliau itu memimpin para waliullah yang kemudian di era generasi yang ketiga di era putranya di era Syahid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Sunan Ampel karena berdakwah di kota Pelabuhan Ampel di antar Surabaya disebutkan bahwa generasi pertama yang dipimpin oleh Sunan Gresik itu disebutkan ada sembilan orang duta pertama itu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang kedua itu adalah ayahandanya disebutkan demikian yaitu Maulana Ahmad Jamaluddin Hussein Al-Akbar atau Syih Jumadil Kubro kemudian juga sahabat beliau yang kita ketahui sebagai Maulana Muhammad Al-Bakir atau juga orang Jawa orang Sunan disebutnya sebagai Syih Subakir berikutnya adalah adik dari Sunan Gresik yaitu Maulana Ishak Asmarkon atau orang Sunan orang Jawa menyebutnya sebagai Syih Ishak Asmarkondi dari Samarkon dari Turkestan Turkestan bagian Barat Samarkon itu wilayah Uzbekistan hari ini kan itu yang keempat kemudian juga ada Maulana Hasanuddin Maulana Muhammad Hasanuddin dan juga Maulana Muhammad Aliuddin mereka berasal dari Baitul Maqdis Palestina sosok yang disebut sebagai Maulana Muhammad Hasanuddin itu pada waktu itu beliau baru selesai menamatkan pendidikan ilmunya di Madrasah Umul Kurok makanya begitu tiba di kota Pelabuhan Kerawang beliau mendirikan Mahad Al-Quran dan kemudian diperoleh sebagai Syekh Kurok Nah besar kemungkinan sosok yang kemudian disebut para alim ulama yang sampai dakwah ke wilayah Garut tadi adalah ulama-ulama berikutnya itu kan sudah ada tadi enam ada enam nah tiga yang lainnya itu yang yang pertama itu yang ketujuh yang ketujuh itu adalah Maulana Malik Israel dari Turki kemudian berikutnya ada Maulana Muhammad Al-Magribi murid dari Muhammad Bin Betutoh dari mana dari Magrib dari Maroko dua berikutnya adalah Maulana Muhammad Ali Al-Akbar nah besar kemungkinan yang namanya sosok yang disebut sebagai Baginda Ali yang berda'wah di kota Garut ada dua kemungkinan Maulana Ali Yuddin dari Baitul Magdis Palestina yang disebut juga sebagai Maulana Ali Maulana itu kan Baginda kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Melayu termasuk ke dalam bahasa Sunda ya kemudian Maulana Ali Al-Akbar dari Persia nah bisa jadi mereka yang merupakan klan dari kalangan Alawiyin anak keturunan dari Ali Bin Abi Talib para Maulana itu adalah seperti para habaib sekarang itu ya mereka itu yang kemudian berda'wah sampai ke wilayah Garut besar kemungkinan mereka ini yang dianggap sebagai Baginda Ali tapi Maulana Maulana ini bukan dari Yaman kan bukan dari daerah lain tapi keturunan Alawiyin ya kalau Yaman itu di abad ke-1920 abad ke-1920 baru masuk nah tadi kan Islamisasi mulai masuk abad ke-7 pertama pengenalan da'wah tapi kemudian baru catatan itu kemudian berkembang itu kelihatannya baru masif itu kira-kira abad 14-15 kenapa selama 7 abad ini apa yang terjadi sebetulnya begini membincangkan berkenaan dengan Amaliyah da'wah itu kalau kita lihat polanya itu kan awalnya itu tetap terpusat bagaimana kemudian Rasulullah dan para sahabat itu menggemakkan berkenaan dengan Amaliyah da'wah ilal alam bagaimana Islam itu dikembang dipanjang teruskan dikembangkan ke seluruh penjuru alam penjuru dunia begitu pada awalnya begitu berikut-berikutnya di era masa kuasa-kuasa Islam di era Bani Umawiyah Bani Abasyah begitu ya itu pun kemudian tetap dilangsungkan ya termasuk juga mereka yang apa namanya itu berinisiatif secara perorangan ataupun secara komunitas untuk mengembang risalah Islam ke berbagai pelosok bumi termasuk juga ke negeri ini contoh yang paling mengemukan misalkannya dari rentang abad ke-7 sampai abad ke-14 dan ke-15 bukan berarti tidak ada Amaliyah da'wah tapi Amaliyah da'wah tetap ada hanya saja mungkin tidak banyak tercatat contoh misalkan Pak Yai gini kalau kita perhatikan pada sekitar tahun 770 itu berdiri keberadaan dari Kesultanan Islam Jempa yang ada di wilayah Aceh Utara kalau kita membincangkan pada tahun 770 tadi kekuasaan itu ada pada kekuasaan kerajaan Islam Jempa di dalam buku Risalah Jempa itu diungkapkan bahwasanya penguasa pertama dari kerajaan Islam Jempa itu adalah ini Abdullah Al-Hin jadi Al-Hin yang dimaksud disebutkan bukan Hindia tapi Hindia mengarah ke arah barat itu orang-orang Persia Abdullah Al-Hin jadi Jempa mulai penguasa muslim abad keberapa tadi 770 jadi Abdullah Al-Hin itu menikahi putri dari penguasa teritorial pelabuhan Jempa namanya adalah Ratna Kemala Ratna Kemala dinikahi oleh Abdullah Al-Hin maka ayahandanya menyerahkan kuasa dari Jempa kepada anak menantunya kenapa dianggap sebagai ulama sosok yang kemudian memberi rahmat bagi semesta kemudian setelah Abdullah Al-Hin itu menikahi Ratna Kemala punya anak namanya adalah Nima Yang Seledang pada periode berikutnya dinikahi juga oleh muslimin waliullah dari Persia namanya adalah Sahrian Sah Salman pada tahun 717 beliulah yang menggantikan kedudukan dari Abdullah Al-Hin sebagai penguasa Jempa Islamisasi itu sudah mewujud dalam bentuk kekuasaan politik berikutnya ketika pada sekitar tahun 800an kekuasaan Jempa itu disublimasi oleh kekuasaan Islam berikutnya yaitu kekuasaan Purulak yang ada di wilayah Aceh juga itu kemudian penguasa pertamanya adalah sosok dari Alawiin yaitu Syayid Abdul Ajis Syah yang merupakan anak buyut dari sosok Imam Ja'far As-Saudik bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Tolib jadi beliau itu adalah sosok Alawiin yang diamani menjadi penguasa Islam di Purulak dan berikutnya pada tahun 1200an sekian lebih tepatnya pada sekitar tahun 1267 berdiri kekuasaan Islam Samudra Pasei pada saat dimana kekuasaan Raja Merah Silu menariknya Raja Merah Silu itu apa itu? Raja Merah Silu itu memang nama aslinya begitu beliau itu dianugrahi gelar sebagai Sultan Malikus Soleh atau Raja Islam yang Soleh menariknya ini dipusakainya itu oleh sosok Najmuddin Al-Kamil laksamana laut yang diutus oleh Malik Az-Zohir Ruknuddin Baibars Al-Bunduk dari penguasa Al-Kahiro dan Zohir Ruknuddin Baibars Al-Bunduk dari itu yang mempusakai Al-Mu'tasim Bilha Al-Saniya dengan mengangkat holifah yang lari dari mana? dari Bagdad akibat diruntuhkan kekuasaan oleh Mongol tahun 1958 dua tahun berikutnya datang ke Kairul dan akhirnya 1261 dipusakai sebagai holifah yang berdiri kembali di kota Kairul nah putusannya yaitu laksamana laut Najbuddin Al-Kamil diperintahkan oleh Az-Zohir Ruknuddin Baibars Bunduk Dari itu untuk menjaga kehalifan Bani Abasyah yang baru berdiri sekaligus juga menjalin aliansi militer kekuatan global ya dukungan umat Islam dunia terkait dengan kehalifan Bani Abasyah yang wujud kembali demi untuk menghadapi dua tantangan dari peron barat pasukan salib yang ingin menguasai kembali Batu Maktis dari timur ya orang-orang tartar maul yang ingin membalaskan kekalahan mereka dalam perang Ain Jalud Makanya aliansi militer di Temur Tengah kalau diperhatikan kekuasaan Mamlukiyah di masa Az-Zohir Ruknuddin Baibars Al-Bunduk dari itu mengikat aliansi militer dengan penguasa Turki Seljukrum yaitu Sultan Allahuddin Kaikubat dan panglima perang yang Ertugrul Seljuk Seljuk Kemudian juga menjalin aliansi militer dengan orang Mongol muslim yaitu Emir Berkekan Bin Jocikan Bin Kemujin Genghiskan ternyata orang sudah ada yang masuk Islam juga itu ketemu dengan Ertugrul betul itu sezaman kan demi untuk menghadapi kekuatan pasukan salib dari Eropa sebelah peron barat dan kekuatan orang-orang Mongol tartar dari wilayah timur dan ternyata untuk menopang berkenaan dengan ketahanan pangan ya rempah makanan segala sumber daya alamnya maka Laksamana Laut Najibuddin Al-Kamil diutus oleh Azhul Ruknuddin Baibars Al-Bunduk untuk penguasaan wilayah Kambay-Kambayat di Hindia dan Kota Pelabahan Lok Sumawi demi untuk memasok berkenaan dengan ketahanan pangan makanya pada tahun 1965 tiba di Kota Pelabahan Lok Sumawi dan disitu ada Rajanya Raja Merasilu Samurafasi maka dipusahnya sebagai Sultan jadi itu berkenaan dengan aliansi sekaligus juga bagaimana relaksin bukan hanya dagang tapi juga militer militer gitu makanya perhatikan juga keberadaan sebelumnya ketika di era ini ya di era perilak dan di era ini jempa begitu ya itu sezaman dengan keberadaan holifah kedua Bani Abasyah Abu Ja'far Al-Mansur yang menggantikan Abu Abbas Osofah pada tahun 770 itu ketika berdirinya keberadaan kuasa jempa dengan keberadaan Abdullah Al-Hin yang menikahi Ratna Kemala itu sezaman dengan Abu Ja'far Al-Mansur dan Abdullah Al-Hin disebutkan Hindia bagian barat yaitu wilayah Persia sedangkan Persia itu dipusakai oleh Abu Muslim Al-Hurusani panglima perangnya Abu Ja'far Al-Mansur itu tidak banyak diungkap tapi dalam risalah jempa hal-hal yang kemudian ada di tengah-tengah masyarakat yang dikisahkan secara apa namanya itu naratif gitu ya secara apa namanya itu kalau orang bilang hari ini dari mulut ke mulut ya ataupun cerita rakyat gitu itu dikutip bahwa relasi itu ada ya hubungan itu ada gitu bahkan bukan hanya semacam hubungan ya datang kemudian menikah ya datang kemudian berdang enggak begitu juga tapi ini ada bentuk kesatuan politik juga disitu bahkan kemudian militer juga gitu demi untuk apa saling menjaga saling menolok tahun disitu jadi bisa enggak kita simpulkan ya islamisasi ke Nusantara ini kemudian dari abad ke-7 terus berangsur-angsur sampai abad 12 13 14 15 itu itu dikatakan sebagai sebuah usaha yang sistematis betul betul tidak sampai sporadis nah gini aja deh kita coba komparasikan membandingkan ya ketika orang-orang Portugis sama orang-orang Spanyol membagi dunia menjadi dua bagian bagian barat bagi Spanyol bagian timur bagi Portugis dengan misi gold, glory, and gospel ya tor de silas perjanjian sejak tahun 1494 kan begitu nah disitu juga ya apa yang dilakukan oleh orang Portugis itu adalah El Pisanto Eldorado mencari kejayaan kemenangan dan juga mencari berlian ataupun emas gitu ya logam mulia dan ketika mereka mencari ke sini itu berkenaan dengan El Pisanto itulah rempah-rempah Eldorado itu adalah logam mulia emas dan mereka mendapatkan semua di dunia timur khususnya semenjak penguasaan wilayah teritorial Malacca kita tahunya kan itu cuma cari rempah-rempah emang ke sini dapat emas juga dimana secara sederhana emas paling murni emas paling memiliki nilai luar biasa 24 karat adalah emas yang terpendam di permukaan bumi yang itu digodok dengan keberadaan panas bumi kita the ring of fire nah makanya emas terbaik yang didapat di permukaan bumi itu diantaranya didapat dari negeri ini nah di jaman itu Portugis abad 15-16 itu itu dia udah dapat gali eksplorasi emasnya dimana dengan itu dengan menguasai kota-kota pelabuhan yang ada sekaligus juga berupaya untuk menguasai keberadaan dari kesultanan kesultanan setempat disitu kan perbendaharan yang namanya emas juga di istana perbendaharan harta pusaka harta keraton mereka ambil bahkan kan ketika era berikutnya di masa Herman Willem Dendels gitu ya kemudian juga di masa berikutnya Thomas Tampo Raffles Raffles itu dikisahkan menjarah layah lebih dari 250 ton emas harta pusaka milik keraton Ngajuk Jakarta di Nigrat itu baru satu keraton sedangkan negeri kita ada banyak keraton kan begitu jadi kayak apa ya kayak semacam cadangan ya devisa ya betul makanya kalau kita membincangkan berkenaan dengan istana yang ada di kerajaan Inggris hari ini kemudian juga musim-musimnya disitu kan ada banyak logam mulia ya itu adalah harta jarahan semua akibat dari kolonialisme dan imperialisme yang mereka lakukan di berbagai penjuru bumi ini nah kembali ke pembahasan tadi Ustadz membincangkan berkenaan dengan ya orang-orang katolik ya yang di di apa direstui oleh Sri Paus untuk mengemban ya misionarismnya itu tadi ya penjajah ya atau kolonialisme ya hispania katolik ini ya spanyol ke wilayah barat dan ke wilayah timul adalah orang-orang portugis mereka mengemban misi tadi ya jadi mereka ini di keyakinan orang-orang kristianity gitu ya kristendom Eropa bahwa ajaran katolik itu adalah ajaran misi itu agama lain tentu dalam hal ini ketika kita meyakini bahwa kebenaran risalah islam ini sebagai ajaran amalih da'wah yang ditunaikan oleh baginda nabi dan dipanjang teruskan oleh para sahabat ini tuntunan bagi kita jadi orang lain kristendom Eropa itu menyatakan agama misi maka ini adalah bagi kita adalah ajaran da'wah maka ini harus tersistematisasi ketika mengemban islam apalagi salah satu diantara tanggung jawab dan kewajiban penguasa dalam islam atau ra'i suddaullah itulah hamluda'wah jadi memang tugas ya penguasa itu adalah mendakwahkan islam kemanapun nah menarik ketika masa era portugis ke timur ke nusantara mencari rempah-rempah itu kan selalu dikaitkan entah ini rumor atau valid dikaitkan dengan bahwa jalur rempah-rempah nusantara ke Eropa itu di stop oleh Turki Usman sehingga menyebabkan ada kolonialisme di nusantara itu gimana jadi kalau begitu kalau misalnya saya membenarkan teori ini kalau gitu wah coba gak ada Turki Usman gak ada penjajahan di nusantara jadi membincangkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Muhammad Al-Fatih atau Fatih Sultan Mehmed semenjak penaklukan kota-kota Nopel 29 Mei tahun 1453 beliau menyatakan bahwa Konstantinopel itu terbuka bagi seluruh kaum muslim dan tertutup bagi musuh-musuh kami dan Kristendom Eropa khususnya itu adalah orang-orang yang kemudian menjadi pesaing dunia Islam semenjak era Perang Salib itu dianggap oleh pemerintah Turki Usmani itu sebagai musuh bersama kaum muslim dan mereka tidak diperkenankan untuk berlayar ke negeri-negeri kaum muslim mereka tidak diperkenankan untuk mengakses sumber-sumber perniagaan yang mereka butuhkan termasuk diantaranya remah-rempah di kota Pelabuhan Konstantinopel kota Pelabuhan Iskandaria kota Pelabuhan Casablanca dan lain atau Darul Baido sampai ke kota Pelabuhan Jeda dan kota-kota Pelabuhan lain sampai ke wilayah Timur Jauh nah dari situ kemudian dari 1453 ke 1492 Imaro Islam terakhir yang ada di Gernata Gernata kan tunduk pada Kaisar Fernando de Aragon dan Ratu Isabella de Castilia maka Reconquesta itu kemudian di kembangkan lebih lanjut dalam perjanjian Tordesilas kan begitu dan mereka merencanakan untuk penguasaan wilayah Barat dan wilayah Timur yang ya di luar kontrol Turki kan begitu atau wilayah dunia Islam yang jauh dari pusat kuasa Turki yang ada di Konstantinopel begitu ya nah termasuk juga negeri kita yang padahal di jarah gitu oleh mereka nah ini sebetulnya bukan karena persoalan Turki menutup ya kota Pelabuhan kota Konstantinopel dari akses orang-orang Kristendom Eropa bukan itu tapi lebih kepada bentuk ya keserakahan ya ketamakan dan dalam hal ini adalah kedengkian dan kebencian ya orang-orang kapir Eropa tadi untuk mengalahkan kaum muslim begitu sebetulnya bukan karena Turki karena sedari awal ketika Perang Salih bermula semenjak abad ke-11 tahun 1095 ya ketika mereka akhirnya merebut Yerusalem dari kekuasaan kaum muslim mereka mengetahui bahwa dunia Islam khususnya yang ada di wilayah Syam itu kan bulan Sabit Suburi yang ada di Temur Tengah kekayaannya itu luar biasa bahkan hanya kurang dari satu abad ya kurang dari 100 tahun ya setidak-sedanya ada 89 tahun dah kerajaan Baitul Mokodas orang-orang Kristendom Eropa itu menguasai wilayah Yerusalem kan begitu itu perhatikan oleh kita penjaga kuasa yang ada di Elia Kapitolina atau di Baitul Maktis atau The Night Templar dan Ordo Sion itu menjarah raya keberadaan pusaka-pusaka yang ada di Yerusalem itu sampai kemudian mereka mendapatkan modal luar biasa besar itulah yang menjadi cikal bakal dari keberadaan Masunia 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 itu kan mereka itu artinya tukang batu tukang bangunan mereka denai Templar para kesatria biara para kesatria tempel itu dari dari situ biara Sion juga adalah upaya mereka untuk mendirikan kerajaan ataupun tempat ibadah yang itu adalah di Bukit Sion nah biara Sion itu begitu mereka lah yang kemudian pada akhirnya mendapatkan keuntungan luar biasa hingga Kaisar Philip Lebel atau Kaisar Perancis pada waktu itu memburu para kesatria Templar kenapa kemaharajian kekaisaran Perancis itu menanggung kerugian besar sedangkan para kesatria Templar mendapatkan keuntungan luar biasa itu hanya sekira kurang dari satu abad dan dari itu mereka tergiur untuk mengambil alih keberadaan pusaka-pusaka yang ada di negeri-negeri kaum muslim yang pada kenyataannya mereka adalah pemilik dari keberadaan perbendaharan yang dirinya berupa sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang sedemikian banyak kalau bisa dikuasai mereka dapat memperkaya diri makanya saya perhatikan juga kaum mason itulah yang kemudian mendanai berbagai bentuk pelayaran penjelajahan samudera untuk menemukan tempat-tempat yang bisa memperkaya mereka jadi membuat navigasi buat kapal layar pakai uap itu mereka dana sampai ke Nusantara jadi masa keemasan Islam di Nusantara itu kan abad ke-15 kemudian datang Nimasonia jadi bermusuhan terus jadi kontestasi antara misi Islam dakwah Islam dengan misi Kristen ini gimana awal benturan peradaban kalau kita bicara class of civilization di abad itu jadi kita faham ya bahwasannya apa yang telah diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tidak akan pernah orang Yahudi orang Narsani kepada kalian kaum muslim sampai mengikuti jalan mereka kehidupan mereka seperti itu maka itu sebuah kemutlakan dan kepastian bagaimana bentuk kedengkian kebencian diantara mereka kepada kita kaum muslim nah membincangkan berkenaan dengan masunia atau kaum mason tadi atau orang-orang kita sebagai tarekat mason bebas begitu ya mereka itu adalah para pihak yang menjadi aktor intelektual dan orang-orang di balik layar terkait dengan imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa kapir penjajah di negeri ini terbukti contohnya begini ketika apa ketika ya Cornelis de Hutman dan Frederick de Hutman itu membawa empat kapal niaga ya dalam tapetik ya untuk berniaga sampai ke wilayah timur jauh memasuki kota pelabuhan wahantan kota pelabuhan sunakalapa sampai kota pelabuhan yang ada di wilayah Loksemawe di wilayah Aceh mereka dari empat kapal niaganya itu sepenuhnya didanai dibiayai oleh orang-orang kaya Eropa para bangkir Yahudi yang notabene mereka adalah kaum masunia itu diungkapkan di dalam buku Tarekat Mason Bebas ya karya dari Theodor Steffen yang notabene dia orang Yahudi dan pernah aktif dalam gerakan masudinya dia bongkar habis itu bagaimana upaya pemerintah kolonial VOC dulu kompani sampai era pemerintah kolonial Hindia Belanda itu semuanya adalah para mason bahkan ya para pemasok berkenaan dengan kebijakan kompani ya itu adalah disebut sebagai Heron van Zeventin yang 80%nya aset dari Heron van Zeventin aset dari VOC itu adalah dipegang oleh Yisak Waluni yang dia adalah orang Yahudi dan juga Mason nah menariknya juga apa yang diungkapkan oleh Almarhum Babe Ridwan Saidi yang menyatakan bahwa kali pertama ketika ya pemerintahan Zanfeter Zunkun membangun ya kamar niaganya yang ada di pesisir apa pantai utara Jakarta kebetulan kita di Jakarta Utara itu selain mendirikan kamar niaganya atau kantor atau gudang niaganya itu pun kemudian dilengkapi dengan benteng pertahanan plus juga dengan tempat pemukiman pertama itulah ghetto pemukiman orang-orang Yahudi yang kedua itu adalah berkenaan dengan keberadaan sinagong yaitu tempat ibadah orang Yahudi era berikutnya bukan hanya ghetto dan sinagong tapi juga dibangun apa yang disebut sebagai loji atau balairung tempat pertemuan kaum Mason jadi ternyata dibalik jadi di Batavia waktu itu VOC membangun Batavia ini itu sudah ada itu sinagong loji itu di wilayah ini apa namanya itu disebutkan itu di wilayah di atas dari pantai utara di wilayah Jakarta ke puluhan seribu di antaranya itu ada beberapa sinagong dan loji termasuk juga gedung Bapenas itu adalah dulunya adalah balairung atau pertemuan atau loji para masunia untuk mereka berkumpul dan membijakan banyak hal berkenaan dengan berbagai kebijakan bagi kepentingan kolonial itu abad abad ke 17 abad semenjak abad ke 18 begitu jadi disebutkan di dalam beberapa kajian kesejarahan tadi bahwa ketika awal mula ini awal mula dari keberadaan Frederick de Houtman dan Cornelis de Houtman membawa 4 kapal niaga itu yang balik lagi ke kerajaan Belanda cuma tinggal 2 kapal berisi muatan penuh ya hasil perniagaan rempah-rempah yang ada di kota pelabuhan Wahantan kota pelabuhan Jayakarta dan termasuk juga kota-kota pelabuhan lainnya yang ada di pesisir utara Pulau Jawa ya karena apa 2 kapal niaganya itu ditenggelamkan oleh Sultan Abul Mafair Mahmud Abdul Qadir penguasa keempat dari Banten karena apa karena Cornelis de Houtman itu ketika berniaga dengan bentuk paksaan bahkan ketika kapal niaga belum turun jangkar di kota pelabuhan itu sudah dipepet ingin mendominasi ingin memonopoli dan akhirnya kemudian 2 kapal niaga itu ditenggelamkan oleh Sultan Banten 2 kapal niaganya itu yang selama tiba di kerajaan Belanda dan setelah itu para bangkir Yahudi di situ para masunia tadi itu kemudian mendapatkan keuntungan dari 2 kapal berisi penuh muatan tadi dan bisa kemudian memberangkatkan 60 kapal niaga yang jauh lebih besar jauh lebih modern dari 2 kapal niaga yang tiba di perairan yang ada di kerajaan Belanda itu keuntungan dari 2 kapal saja karena pas segenggam rempah-rempah yang didatangkan dari timur dunia itu nilainya lebih mahal daripada segenggam emas sekalipun itu karena El Pisanto itu lebih mulia lebih bernilai daripada El Dorado karena apa? karena upaya untuk mendapatkan El Pisanto kenapa bisa begitu? harga rempah lebih mahal daripada karena upaya untuk mendapatkan itu butuh perjuangan bahkan ada bentuk resistensi ada biaya yang harus dikeluarkan perjalanan samudera kan dulu dari kerajaan Belanda kemudian memutar sampai ke bawah kemudian memutari keberadaan dari benua Afrika karena apa? gak bisa melewati lautan tengah kan gak bisa melewati lautan mediterani kan apa? dikuasai walauswani memang komoditas rempah-rempah itu sebegitu penting di Eropa untuk apa? karena apa? wilayah Eropa itu adalah wilayah yang mengalami 4 musim dan ketika musim dingin mereka sangat suka dengan makanan-makanan yang menghangatkan tubuh dari mulai minuman yang kemudian itu dengan rempah-rempah yang menghangatkan tubuh itu ya air jahe segala macam termasuk juga makanan yang mampu menghangatkan tubuh itu daging yang namanya daging itu kan cepat membusuk kalau cepat membusuk satu diantara cara untuk mengawetkannya itu dengan memberinya rempah-rempah dibalurin agar awet dikeringin segala macam termasuk juga menambah cita rasa menambah nikmat ketika dikonsumsi maka rempah-rempah yang didatangkan dari dunia timur jadi peganti kulkas dok? pengganti kulkas waktu itu gak ada tempat-tempat pendingin buat mengawetkan jadi itu yang kemudian menjadikan keberanian rempah-rempah itu adalah satu diantara komoditas perniagaan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Eropa makanya mahal sekali untuk mendapatkan itu kan luar biasa luar biasa investasinya juga besar investasinya luar biasa jadi abad 17 jadi VOC boleh dikatakan dialah yang membawa Freemason ke Indonesia kemudian berubah menjadi pemerintahan kolonial itu otaknya itu mereka jadi tidak bisa tidak keberadaan imperialisme modern ini memang diracanakan semenjak tanggal 24 Juni tahun 1717 ketika apa ketika para masunyah dunia orang-orang Yahudi itu berhimpun di loji agung yang ada di kota London dan disitu mereka bersepakat untuk menjadikan dunia sebagaimana dogma doktrin yang mereka selama ini anut disitu terhimpun dalam Homsah Konun V Talmud 5 dasar di dalam dasar keyakinan orang-orang Judaism itu Talmud dari mulai mengarah kepada apa yang kita katakan sebagai Novus Ordo Seclorum atau The New World Order menata dunia kembali sebagaimana apa yang mereka inginkan jadi sudah disiapkan abad 18 awal awal abad ke-18 1717 ya maka kemudian Homsah Konun V Talmud itu terhimpun dalam 5 asas 5 dasar 5 pola pertama itu menjadikan dunia yang ditata sebagaimana dogma keyakinan mereka itu mereka harus mengenut apa yang disebut sebagai monotheism kultural atau berketuhanan dengan kebudayaan kemudian juga yang kedua selain monotheism kultural itu belief of God percaya kepada Tuhan tapi Tuhan dalam konsepsi berkenaan dengan apa yang diyakini masalah pengamalan dikembalikan kepada urusan Freyver begitu jangan menjadikan ajaran ketuhanan tadi dalam urusan publik jangan sekuler yang kedua adalah poin yang kedua itu berkenaan dengan menjujung tinggi berkenaan dengan humanity atau humanism yang kemudian mewujud pada ke-20 itu dalam declaration of human right deklarasi akasasi manusia yang ketiga ini berkenaan dengan konsepsi bahwa setiap bangsa itu punya kuasa punya hak untuk berdaulat karena kalau berkenaan dengan kuasa mondial menginternasional itu akan mengancam bagi kepentingan Yahudi dan kaum masunia jika bangsa-bangsa dipersatukan tapi kalau bangsa-bangsa berdiri atas dasar identitas masing-masing kebangsaan masing-masing akan mudah untuk dikuasai dan akan mudah untuk diperdaya oleh kekuasaan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang masunia tadi makanya nasionalism yang dimaksud itu akan membujur kepada bentuk kesatuan negara-bangsa atau nation of state itu yang ketiga yang keempat ini adalah memperkenalkan berkenan dengan asyadah lil'umah atau sovereignty of people atau kedaulatan rakyat bukan kedaulatan Tuhan jadi dalam hal ini kemudian demokrasi dan demokratisasi itu bagian dari program mereka berarti di barat dulu antitesa kristen betul ya kan sehingga menciptakan rezim penuasa yang memisahkan agama dari gereja dari kekuasaan dan yang kelima hom sakonon vital mode itu adalah social of justice atau sosialism keadilan sosial bagi semua manusia makanya perhatikan kenapa sampai orang-orang Yahudi dan juga orang-orang masunia itu berupaya untuk membentuk novus ordus seclorum atau the new world order seperti itu karena bangsa Yahudi dimanapun berada khususnya yang ada di wilayah Eropa dianggap sebagai penyakit masyarakat sampah masyarakat mereka dibenci karena kelicikan mereka karena ya apa namanya itu kekuat apa keberadaan mereka yang dianggap lebih memedulikan kaumnya komunitasnya dan dianggap sebagai bagian yang terisolir dengan adanya geto-geto perkembangan Yahudi segala macam itu mereka menginginkan agar orang Yahudi itu bisa berkuasa agar mereka kaum masunia itu bisa mengendalikan mereka harus membentuk tata dunia baru itu dirumuskan semenjak tanggal 24 Juni tahun 1717 di Logi Agung kota London itu tahun 1717 perhatikan oleh kita pada abad-abad itu pula revolusi Amerika revolusi industri revolusi Perancis dan revolusi Perancis itu digerakkan oleh kaum Yaakobin kaum Yaakobin itu adalah yang dibentuk oleh Adam Washoff yang kemudian mendirikan apa yang kita katakan sebagai organisasi rahasia iluminasi bagian dari masunia juga yang didirikan semenjak 1 Mei tahun 1776 perhatikan kemerdekaan bangsa Amerika 4 Juli tahun 1776 diproklamasikan oleh George Washington Grand Master masunia betul makanya negara masunia pertama di dunia itulah Amerika setelah revolusi Perancis tahun 1789 perhatikan oleh kita kalau kita perhatikan sejak adanya revolusi Perancis dengan mendapatkan kebebasan kesetaraan dan persamaan sejak itu pula kemudian kebijakan dari penguasa kekaisaran Perancis sebelumnya semenjak era kaisar Philippe Lebel yang memburu kaum Masunia memburu kenai Templar memburu biarasion orang-orang Yahudi itu tadi akhirnya Perancis bisa menerima orang-orang Yahudi untuk duduk di pemerintahan bahkan kemudian mengendalikan kekuasaan contohnya perhatikan oleh kita Napoleon Bonaparte dan apa namanya itu Ludwig Bonaparte atau Louis Bonaparte itu dikendalikan oleh Masunia oleh orang-orang Yahudi sejak itu makanya kalau perhatikan lebih lanjut ide-ide Masunia itu kemudian dipropaganakan hasil dari revolusi Perancis dan setelah itu kemudian perhatikan pula dari tujuan semenjak tanggal 24 Juni tahun 1717 di Logi Agung kota London itu juga direncanakan upaya untuk mendongkel menumbangkan dua kekuasaan negara bentuk negara yang berdasarkan pada konsepsi teologi di Kristendom Eropa itu kekaisaran Perancis sebagai pemangku kuasa The Holy Roman Empire yang direstui oleh Sri Paus yang ada di Patikan City di wilayah timur ada Kesultanan Usmania yang kemudian dipusakai sebagai kehalifan Islam Raja Umat Islam seluruh dunia maka dua kuasa dunia ini harus dihancurkan agar apa The New World Order berbasarkan pada lima asas tadi ya Homsah Konon Vitalmud itu mudah kenapa kekaisaran Inggris tidak jadi sasaran karena dia yang kemudian memfasilitas itu semua kan di Logi Agung kota London jadi kaum masunia itu pertama kali itu memasuki wilayah Skotlandia ketika diterima pelarian mereka dari perburuan yang dilakukan oleh penguasa Katolik atas Sri Paus pada waktu itu kepada Philip Lebel penguasa kekaisaran Perancis sebagai pemangku kuasa The Holy Roman Empire itu diburu nah larinya kepada para penguasa Kristendom Eropa yang menjadi para pihak anti terhadap keberadaan Sri Paus dan Katolik wilayah Britania Raja Skotlandia kemudian juga Irlandia England mereka adalah para pihak yang tidak setuju dengan kedaulatan dan kekuasaan Sri Paus yang ada di Patikan City makanya gereja Anglikan secara konsepsi ibadahnya mirip-mirip dengan Katolik tapi mereka tidak mengakui otoritas Sri Paus di Patikan makanya mereka tidak menyebut Katolik orang-orang Irlandia itu jelas-jelas protestan menentang orang-orang Skotlandia juga sama mereka kaum masunia itu atau kaum buruan dari Philip Lebel itu larinya ke situ untuk berlindung dan ketika diterima mereka kemudian menyatakan kami itulah mason mason itu adalah tukang batu tukang bangunan kenapa tujuannya adalah untuk mendirikan bangunan di Bukit Batu di Bukit Sion jadi dari kemudian pemerintahan kerajaan Inggris itu memfasilitasi mereka karena apa karena pejabat pemerintahan Inggris termasuk juga pemangku dari kerajaan Inggris sendiri ya para pangeran mereka menjadi para pelindung bahkan menjadi anggota masunia jadi itu kalau itu ngeri juga ya jadi dari 1717 1776 kemudian ada lahir revolusi Amerika Perancis Inggris dan saya baru baru itu baru jam baru nyadar ya tadi disebutkan bahwa mereka ini bekerja untuk menghancurkan kekaisaran Perancis dan Otomat nah pertanyaannya sampai Perang Dunia ke-1 19 berapa itu 14 sampai 18 itu setelah itu kan semua pihak yang terlibat dalam Perang Dunia ke-1 itu kan hancur sistem kekaisaran itu diruntuhkan yang eksis tinggal Inggris tapi kenapa Perancis di pihak Inggris dan Rusia Jerman atau pihak Otomat membincangkan berkenaan dengan terjadinya faktor pemicu terjadinya Perang Dunia pertama itu adalah persaingan diantara kolonialisme Jermania dengan kolonialisme Inggris Raya itu ketika Jerman itu kan menguasai beberapa wilayah koloninya yang ada di wilayah Afrika kemudian juga diantaranya yang ada di wilayah Asia dan Oceania itulah Papua New Guinea itu dikuasai oleh kekaisaran Jerman namun ketika orang-orang Inggris mulai memasuki wilayah Papua sampai ke wilayah Papua New Guinea timbul konflik di situ dan ini menyebabkan kaisar Wilhelm kedua penguasa Jerman dia itu marah luar biasa kepada King George yang kelima penguasa Inggris padahal mereka itu dipersatukan oleh nenek yang sama yaitu Ratu Victoria awalnya konflik di situ sebelumnya leluhur mereka bapak dan buyutnya itu bersepakat untuk membentuk apa yang disebut sebagai komunitas internasional di wilayah Kristendam Eropa yang mereka sebut sebagai European Family atau keluarga Eropa mereka juga sebut sebagai The Council of Europe di situ para penguasa Eropa itu mereka ya bersepakat untuk saling menghormati kedaulatan negara mereka masing-masing kerajaan dan kekaisaran mereka masing-masing di wilayah Eropa sekaligus juga menghormati teritorial kekuasaan mereka di wilayah koloni masing-masing itu The Council of Europe nah pada tahun 1839 itu kekaisaran Perancis itu kemudian mengajak saudara jauhnya Ottoman Turki di kota-kota untuk bergabung kepada keberadaan The Council of Europe nah dilobilah Sultan Abdul Majid I yang secara kebetulan walaupun bukan kebetulan ya apa namanya itu yang menjadi Wuzoro Agungnya ya atau Saudro Lazamnya ataupun Perdana Menterinya itu Grand Visornya itu adalah sosok ya diplomat Turki yang pernah bersekolah dan juga pernah dipercaya oleh kekaisaran Perancis di kota Paris yaitu Mustafa Rashid Pasha makanya Turki Usmani pada waktu itu menggulirkan kebijakan Tanzimat dan juga piagam Gulhane dan piagam Humayun yaitu apa yaitu menerima berkenaan dengan syarat-syarat yang diajukan oleh pihak Perancis agar wilayah Usmania tetap aman sentosa dan keberadaan teritorialnya yang ada dianggap ya bahwa Arab ya kemudian Asia Tengah Asia Utara sampai pantai Utara Afrika wilayah Usmania pada waktu itu dianggap sebagai koloni Turki di wilayah-wilayah yang jauh dari kota Konstantinopel maka kami orang-orang Eropah tidak akan pernah menggaguh-gaguhat maka gabunglah kemari gabunglah di Konstantinopel toh kenyataannya semenanyumbalkan wilayah Eropah Timur dikuasai oleh kalian maka gabunglah kemari biar kalian juga tetap aman dan kami menghormati dan mengakui kebenaran kalian itu jeratan yang dilakukan oleh pihak Perancis demi untuk mengajak Turki bergabung pada keluarga Eropah dari silah menjadi alasan kenapa kemudian ketika Aceh meminta bantuan kepada Turki untuk ikut memerangi Belanda di Batavia Sultan Turki tidak bisa ngapa-ngapain kenapa kerajaan Belanda menjadi bagian dari The Council of Europe kerajaan Belanda menjadi bagian dari European Family maka keberadaan terutihal kerajaan Belanda dianggap bukan musuh bagi Turki dan Belanda pun menghormati kedaulatan Turki di wilayah yang dikuasai secara politik dan militer tapi wilayah jauh dari Turki walaupun muslim itu bukan urusan kalian apalagi Belanda sudah menguasai wilayah teritorial Nusantara pada waktu itu nah disitulah Turki mulai mengadopsi apa yang menjadi syarat keanggotaan dari komunitas internasional European Family tadi diantaranya bahwa Turki tidak boleh memakai lagi politik luar negeri pemerintahan Islam yaitu dakwah dan jihad maka itu dikebiri gak boleh lagi menunaikan itu semua sejak abad ke 19 1839 semenjak era Sultan Abdul Majid pertama dan sosok yang menjadi Perdana Menterinya yaitu Mustafa Rashid Pasha itu adalah Masunia walaupun bukan Yahudi makanya George Washington pernah menyatakan untuk menjadi anggota Mason untuk menjadi seorang Masunia tidak perlu anda keluar dari agama anda gitu setelah Mustafa Rashid Pasha itu digantikan oleh Perdana Menteri berikutnya yaitu Perdana Menteri Midat Pasha juga adalah Masunia sampai kemudian era ini Talat Pasha sama juga Masunia bahkan setelah Sultan Abdul Majid pertama itu wafat digantikan oleh adiknya Sultan Abdul Aziz kemudian digantikan oleh putra dari Sultan Abdul Majid yaitu Sultan Murad kelima yang hanya berkuasa di kesultanan itu tidak lebih dari tiga bulan dan itu adalah Irodha Allah untuk menyelamatkan Turki karena apa karena Murad kelima itu adalah Masunia dia dibunuh ya Murad kelima ini Abdul Aziz yang dibunuh itu di itu di asingkan akhirnya jadi di apa di kenakan tahanan istana gak boleh keluar dari istana setelah apa setelah adiknya Sultan Abdul Hamid kedua itu berkuasa dan mengetahui sepak terjang dari Murad yang kelima yang kemudian sedari mudanya juga dididik menjadi sosok Masun bahkan ketika Sultan Abdul Hamid kedua dengan Sultan Murad kelima ketika mereka masih menjadi sahzada atau pangeran atau putra makota ketika diajak keliling Eropa oleh Sultan Abdul Aziz ke Paris kemudian juga datang ke London itu yang disambut meriah itu adalah sahzade Murad kelima oleh Louis Bonaparte yang kelima plus juga oleh Ratu Victoria kenapa? kader kalau Sultan Abdul Hamid sahzade Abdul Hamid waktu itu itu cenderung diabaikan kenapa? dianggap dekat dengan para alimulama sedangkan Murad kelima dekat dengan kalangan Masunia itu bagaimana tipu daya yang dilakukan oleh Masunia untuk mendongkel kekuasaan Usmania dan Usmani bisa bertahan lebih lama semenjak dipimpin oleh Abdul Hamid yang kedua 32 tahun beliau berkuasa itu untuk menjaga kekuatan dari Islam yang ada di pemerintahan Usmania pada waktu walaupun padanya kalah juga kan didongkel juga udah gak kuat karena apa? pada waktu itu dikisahkan bahwa Sultan Abdul Hamid itu belum menguasai sepenuhnya keberandaan dinas militer jadi dinas militer itu semenjak era Sultan Abdul Hamid pertama kemudian Sultan Mahmud kedua dan berikutnya adalah Sultan Abdul Majid pertama tadi yang kemudian menerima reformasi ala Perancis di era Sultan Mahmud yang kedua beliau ini kemudian membubarkan elit pasukan khusus Janisari dalam peristiwa tahun 1826 pada tahun yang sama dibentuk elit pasukan baru yang versi modern nah para opsir dan perwira Perancis didatangkan dari Paris untuk membina mengkader tentara Turki baru tadi akademi militer Turki tidak lagi menjadikan Islam sebagai pedoman mereka untuk melatih berkenaan dengan kesamaptaan jiwaraga plus juga dengan kemampuan tempur mereka tapi dengan cara pandang modern yang didapat dari hasil revolusi Perancis sejak itulah kemudian ya militer Turki dikuasai oleh kalangan Masunia jadi masuknya dari Perancis ya betul gitu dan ini menariknya gini Pak Yayai berkenaan dengan keberadaan dari kenapa kemudian dalam hal ini apa namanya itu Perancis sederh begitu dekat dengan Turki karena ini erat kaitan dengan keberadaan Sultan Abdul Hamid yang pertama buyut dari Sultan Abdul Hamid yang kedua beliau itu memiliki permaisuri ya orang Perancis namanya adalah Aime Debuq Duraferi Aime Debuq Duraferi selama sebuah Islam disebut sebagai Naskedil Sultana ternyata beliau itulah sepupu dari Josephine de Bohornais siapa Josephine de Bohornais dia itulah permaisuri Napoleon Bonaparte makanya ketika ya Sultan Abdul Aziz kemudian Sahzade Murad V dan Sahzade Abdul Hamid tiba di kota Paris Kaisar Napoleon Bonaparte yang V itu sampai menyambut dengan pelukan rat kami bertemu dengan saudara jauh kami dari kota-kota Nenapel karena kami dipersatukan oleh nenek yang sama nenek kami adalah Josephine de Bohornais nenek kalian adalah Aime Debuq Duraferi kita dipersaudarakan oleh nenek yang sama gitu makanya Perancis itu lah yang kemudian mengiming-imingi Turki untuk bergabung dalam The Roven Family sehingga dibangun lah itu istana Doma Baca betul di era Abdul Majid ya di era Abdul Majid itu pinjaman juga dari pinjaman dari kredit dari Perancis juga betul dari Perancis dari Inggris dan di balik itu semua adalah para banggir Yahudi juga menjerat Turki agar punya utang kalau udah punya utang ya dengan berbunga bisa dikendalikan iya padahal istana top cover kan masih bagus ya dibikin lagi istana baru yang untuk menyaingi menandingi kekaisaran Eropa iya betul nah terakhir jadi kita udah panjang lebar nih tentang Masonia sejarahnya ya nah pada era apa kolonialisme Hindia Belanda tadi kan VOC Hindia Belanda kemudian sampai prakemerdekaan ini kan alam pandangan hidup Islam dengan Masonia atau free Masonia kan selalu bertentangan berebut pengaruh ini apa pengaruhnya sampai kemudian sejauh mana Islam dakwah Islam ini bisa menjadi penghalang bagi ideologi ataupun apa strategi Masonia atau free Masonia untuk menguasai dunia Islam ya kalau membincangkan berkenaan dengan pertentangan antara ide-ide yang diusung oleh kalangan Mas Suni yang mewujud kepada bentuk kebangsaan sekuler atau netral agama gitu ya atau bahkan anti terhadap syariat agama dengan apa yang diupayakan oleh para pendahulu kita diantara kaum muslim untuk memperjuangkan Islam sebagai basis dalam upaya pembentukan negara gitu ya atau bagaimana kebenaran Islam menjadi anutan kehidupan bagi masyarakat yang ada di Beladil Jawi Nusantara Indonesia ini memang ini ratkaitan dengan apa yang ditunaikan oleh para pendahulu kita tokoh-tokoh umat tokoh-tokoh muslim ya pasca jatuhnya Osmania 1924 upaya yang ditunaikan oleh para pendahulu kita dari kaum muslim berupaya untuk mengujudkan kembali ya dalam kongres umat Islam yang ada di Surabaya kemudian Bandung Jaanjur sampai ke Jakarta pada waktu itu dalam upaya untuk mengirim dan sekaligus juga menyambut apa yang disuarakan oleh ya Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad Deja berikutnya Raja Fuad yang ada di Cairo ataupun ya King Abdul Aziz Al-Sawad 3 ini ya sejak tahun 1926 itu kan mereka bersepakat untuk mengirim menyambut tadi namun kemudian begitu Raja Saudi itu tidak mau yang membincangkan masalah politik bahkan diantara kalian pun masih ada dalam kolonialisme baliklah gitu istilahnya kembalilah ke negeri-negeri kalian bebaskanlah dulu negeri-negeri kalian dari imperialisme orang-orang kapir dan setelah kalian bebas merdeka dan kalian menegakkan Islam maka kembalilah ke Mekah untuk berkumpul bincangkan kembali tentang kepembenaran Islam nah itu akhirnya dari situ kemudian kita tahu ya satu di antaranya yang mewakili Indonesia pada kongmuk tamar umat Islam terakhir tahun 1927 di Mekah itu adalah Kiai Haji Agus Salim beliau itu kemudian mendapatkan pesan tadi bahwa perjuangkanlah Islam ya sebagai basis untuk ya pendirian negara yang merdeka artinya negara merdeka berdasarkan Islam kan begitu dan tahun 1927 itu kan yang terakhir berikutnya tahun 1928 ada Kongres Pemuda Nasional yang kedua dan Sumpah Pemuda maka identitas dalam perjuangannya adalah identitas kebangsaan namun di situ tokoh-tokoh Islam itu bersepakat ya bahwa oke lah kita tidak lagi memperjuangkan Islam secara internasional tapi memperjuangkan Islam sebagai ya identitas nasional artinya apa negara yang nanti akan diwujudkan ketika lepas dari kolonialisme imperialisme para penjajah tadi adalah negara berbasiskan kepada Islam negara berdasarkan Islam itu sudah dicanangkan ya semenjak ya tahun 19 ya 25 dengan adanya JIB ya 1 Januari 1925 itu Young Islamism Bond yang dipimpin oleh Syamsurya pada waktu itu bersepakat negara nasional yang hendak diwujudkan itu negara berbasiskan pada Islam bukan pada yang lain oke nah terus saja berkembang sebelum itu sebelum menjelanjutkan ketika otoman itu masih berdiri walaupun sudah mulai rumah ya jauh sebelum runtuh lah itu kan gagasan pan-Islamisme di Indonesia kan masih ada dan sudah ada itu 1901 jamnya terakhir itu bisa diceritakan gimana ini di era Abdul Hamid itu pan-Islamisme ini kan digaungkan supaya bisa mempertahankan dunia Islam dari hegemoni barat supaya tidak jatuh membincangkan berkenaan dengan pan-Islamisme atau itihad islami atau persatuan dunia Islam persatuan Islam ya di bawah kepemimpinan pemimpin Islam yang satu itu di apa dikembangkan semenjak era Sultan Abdul Hamid yang kedua ya beliau berkuasa semenjak tahun 1876 dan mulai mengemuka ide pan-Islamisme dalam wujud itihad Islam itu dengan ya masuknya ya konsulat Usmani di Batavia ya yang diinisiasi juga oleh kalangan ya para haba ibarat itu ya sebelum ya konsulat Usmani yang langsung dikirim dari kota Istanbul tiba di Batavia pada waktu itu perode berikutnya ketika kekuasaan Usmani sudah mulai melemah bahkan kemudian terjebak dalam perang dunia pertama bahkan kemudian kalah dan kekuasanya dilucuti oleh pasukan sekutu sampai runtuhnya tahun 1924 gagasan berkenaan dengan pan-Islamisme itu mewujud kepada bentuk jamiah Islam ya yang diusung oleh sebelumnya oleh Jamaluddin Al-Fughani kemudian Muhammad Abduh kemudian juga itu pada akhirnya kemudian ini yang lebih dianggap lebih apa namanya itu realistik karena apa karena Usmani sudah runtuh Usmani sudah dijatuhkan begitu maka identitas keislaman yang diusung itu berbasiskan kepada konsepsi kebangsaan tapi kebangsaan yang bukan kebangsaan sekuler atau kebangsaan yang netral agama atau kebangsaan yang menihilkan ya berkenaan dengan ya keyakinan konsepsi teologi artinya konsepsi kebangsaan Islam itu yang kemudian akhirnya pada diperjuangkan akhirnya kalau kita perhatikan ketika pemerintahan bala tentara Nippong Denihong itu nyaris kalah akhirnya memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari semenjak tanggal 7 September tahun 1944 maka disitu dibentuklah apa yang kita katakan sebagai dokurisu zunbi cosakai atau panitia persiapan eh panitia penyelidik usaha usaha persiapan kemerdekaan Indonesia menariknya ya tokoh-tokoh umat tokoh-tokoh kaum muslim pimpinan pondok pesan dan juga tokoh-tokoh apa namanya itu jamiah islamiah yang ada di di negeri kita ya dari berbagai kelompok-kelompok komponen kaum muslim walaupun jumlahnya minoritas mereka tetap bersepakat untuk apa menjadikan Indonesia Merdeka berdasarkan kepada Islam kepada syarian Islam sampai kemudian ketika perdebatan di BPUPKI itu kemudian tidak sampai quorum ini ingin tetap Islam yang ini tetap nasionalis netral agama atau sekuler pokoknya memisahkan karena mereka terpengaruhi masuninya mereka adalah kalangan yang terdidik dalam politik etis atau etis politik Wilhelmina etis politik Wilhelmina itu digagas oleh gubernur jeneral Willem Edenburg dengan menugaskan Henrikus Josipus Abendano kementerian pendidikan budaya dan keagaman untuk membentuk para peserta didik itu menjadi netral agama karena apa bekerjasama dengan advisor pemerintah kolonel Hindia Belanda di Batavia itu Krier Christian Snukuroni dan Christian Snukuroni menjadikan konsepsi pendidikan untuk kalangan bumbu putra yang mendapatkan beasiswa pendidikan politik etis dalam bidang edukasi itu dengan mendapatkan plotisme menjarakan menganggapkan berkenaan dengan keyakinan keagaman dari materi ajar yang diberikan kepada para peserta didik artinya apa tidak menjadikan peserta didik itu tak pada agama artinya sekuler lulusan-lulusan politik etis itulah yang menjadi corong kepentingan kolonial membawa isu itu tadi hom sah konon vital jadi ingin merdeka lepas dari penjajahan tetapi membawa konsep pemikiran sekuler dan pemikiran mereka makanya dari situ ketika tidak sampai kurum dan ironisnya juga Pak Yai ketua sidang dari BPUPKI itu pimpinan sidangnya adalah dokter Rajiman Wedio Diningrat dan dia adalah Masunia Jawa Premasonri dia makanya kan di dalam kadang-kadang begini mohon maaf kita selalu kalah langkah kenapa hal yang sama itu tidak dilakukan oleh otomat gagasan panislamis kan 901 sudah berdiri jamiat khair kemudian ada berdirilah kemudian serikat-seregat Islam dagang Islam Muhammad dan seterusnya nah kenapa era di masa itu itu tidak bisa menandingi produk-produk dari politik etis sebetulnya begini apa yang dilakukan oleh pemerintah Osmani itu sudah mewujud kepada yang Pak Kiyai faham juga ya dari persyarikatan Muhammadiyah Kiyai Haji Ahmad Ahlan ya atau Kiyai Muhammad Darwis dulu yang merupakan abdi dalam ngarso dari keberadaan Ngajong Jakarta di Nigrat ya di masa Sri Sultan Hamengkubur yang kelima itu beliau mendapatkan tembusan dari Konsulat Osmani karena mendapatkan laporan imbas dari kebijakan politik etis kolonial yang menihalkan persoalan akidah dalam bentuk pembelajaran menjadikan para peserta didik itu menjadi orang-orang sekuler maka dilawan dengan apa menyelenggarkan pendidikan berbasiskan kepada konsep agama yang digagas oleh persyarikatan Muhammadiyah oleh Kiyai Haji Muhammad Darwis atau Kiyai Haji Ahmad Ahlan tembusannya dari Konsulat Osmani karena beliau ya tokoh-tokoh Islam yang ada di Konsulat itu mendengar laporan dari Kalian Bumi Putra gimana caranya untuk menentralisir sekaligus juga mereduksi pengaruh dari politik etis tadi Kiyai Haji Ahmad Ahlan itu yang kemudian mengemuka karena itu kumpulnya disini Jamiat Khair betul ada di perkumpulan pendirinya Serikat Islam Jamiat Khair itu di di daerah Pakojan ini termasuk juga ini kan kalau tidak salah Muhammad Amin Bey Konsulat Osmani hadir disitu sebagai tamu undangan kehormatan dari keberadaan komunitas Jamiat Khair itu ini menariknya itu peran bagaimana Konsulat Osmani itu menerima aspirasi dari umat Islam cuman hanya itu yang bisa kemudian dilakukan kalau secara perontal perang gitu ya kan mereka sudah terikat dengan The Concert of Europe itu itu yang kemudian membelenggu Usmani ya dari bergabungnya mereka ke dalam ya European Family gitu jadi itu yang kemudian dilakukan nah pemerintah Usmani pada waktu itu ketika apa bentuknya sebenarnya himbauan aja sih ya jadi beliau itu kan punya ya relasi dengan kesultanan-kesultanan Islam nah kesultanan Islam yang masih memiliki kewenangan di Pulau Jawa itu adalah kesultanan Ngajuk Jakarta Hadiningrat yaitu Sri Sultan Hamengkebud yang kelima diberikanlah surat melalui Konsulat Usmani ditembuskan ke Yogyakarta himbauan untuk menangkal mereduksi dan juga apa namanya itu menahan berkenaan dengan keberadaan hasil politik etnis di era kolonial maka Abdi Dalam Ngarso yang ada di Ngajuk Jakarta Hadiningrat yaitu Kiai Muhammad Harus Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan persyarikat Muhammad yang pada awalnya bergerak dalam pendidikan itu ada ada suratnya nah itu harus dilacat di bibliotik yang ada di Istanbul ya tembusan tadi tembusan tadi sudah pernah dikaji secara filologis nah ini belum sih secara khusus waktu itu saya baru mendapatkan informasinya aja jadi ini perlu untuk kemudian dikaji lebih lanjut itu menarik karena ini menunjukkan bahwa pemimpin dunia Islam ataupun Sultan Turki pada waktu sebagai halifah kaum muslim itu peduli terkait dengan wilayah-wilayah negeri kaum muslim yang dikangkangi oleh orang-orang kafir iya jadi seperti itu seperti kita lihat ya teman-teman di dalam film Sang Pencerah itu bagaimana upaya Ki Ahmad Dahlan untuk masukkan agama dalam kurikulum pendidikan itu sampai dia masuk ke Bediutomo dia pelajari kemudian dia ngajar di sekolah itu untuk mengajarkan bagaimana agama ini supaya tidak jauh dari para peserta didik untuk bersiapkan pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan luar biasa informasi yang disajikan kepada kita kali ini oleh Ustaz Salman Iskandar ini insya Allah menjadi khazanah pengetahuan kita dan penambah nutrisi buat kita ya jadi memperingati maulid nabi itu tidak hanya dengan sekedar puji-pujian tapi bagaimana dakwah itu kan mengalir dalam sejarah ya gerakan dakwah itu bukan hanya angan-angan kosong ya dia sampaikan Nusantara kita mendapatkan rahmat Allah ini adalah hasil jeripayah para pendahulu ya dengan strateginya dengan mujahadahnya dengan istihadnya dengan jihadnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini yang harus kita gali kita eksplor kita angkat ke ke publik ya supaya bangsa Indonesia ini semakin bertambah rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala la insya kartum la azinan akum wa la in kafartum inna alabi la syadid dan itu harus kita wujudkan ya meneruskan api sejarah Islam nah itu ingat jadi bukunya api sejarah from Mansur Sriya Negara ya api sejarah Islam harus kita teruskan ya berdirinya organisasi Islam di Indonesia ya fokus pada penilikan itu tidak lain adalah dalam rangka estafet dakwah memperjuangkan aspirasi dan nilai-nilai Islam yang kita cintai terima kasih atas kebersamaannya Ustaz Salman terima kasih banyak hari ini sudah bersama kita insya Allah kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang ya jangan lupa kasih masukkan saran dan kritik yang membangun untuk program kita Nasr Nasr bin Allah Fathun Karim wa bashir wa bashir wa minin wassalamualaikum warahmatullahi barakat selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Tahniah Barakallahu Fikm untuk guru kita semua K.H.G. Fahmi Salim LCMA Masya Allah Tabarakallah launching dua buku Al-Mukarram buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis dan selamat Tahniah juga untuk perismian Gedung Al-Fahmu Institut Usad Dawah Al-Quran pada 26 Saban hari Kamis 1445 hijrah bertepat dengan 7 Maret 2024 saya adik kelas Ustaz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia ikut senang sekali lagi Tahniah Haji Mal At-Tahani ungkapan selamat yang terindah untuk K.H.G. Fahmi Salim LCMA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terbaru dari Ustaz Fahmi Salim Dua buku tentang parenting Qur'ani dan jihad membela Baitul Maqdis Buku Wahai Anaku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu Buku yang siap membuka cakrawala fikiran dan batin sahabat Buku Wahai Anaku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali Ayuhal Walad Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya Meski begitu dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Lukman dan putranya Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita Dapatkan buku Wahai Anaku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, Segera Yang terbaru dari Ustadz Pami Salim Buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Magdis Buku yang siap membuka cakrawala fikiran dan batin sahabat Sudah bisa dipesan sekarang juga Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 Memiliki arti penting ataupun nilai strategis Bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan Bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya Melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam Terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan diktiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayah di Indonesia Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds Melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding Dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina Dapatkan buku runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maktis segera